selamat menikmati hati dan kulit untuk ginjal kita sudah pelajari paru-paru kita pelajari pada saat mempelajari materi respirasi dan hari ini kita membahas tentang hati dan kulit fungsi hati yang pertama adalah tempat menyimpan energi pada saat kita makan maka dalam tubuh kita akan terbentuk glukose nah glukose ini diserap dalam darah kalau darah kelebihan glukose maka akan dirubah menjadi glikogen dan disimpan dalam hati suatu saat kalau kita kekurangan glukose maka glikogen dari hati dikeluarkan lagi ke dalam darah ya menjadi glukose kembali yang kedua hati juga tempat menyimpan vitamin-vitamin tertentu yaitu vitamin A vitamin D vitamin E dan vitamin K nah vitamin-vitamin ini disimpan dalam hati bisa sampai 2 sampai 4 tahun yang ketiga fungsi hati adalah sebagai pabrik kimia tubuh protein-protein tertentu dibuat di hati contohnya protein albumin dan protein globulin selanjutnya fungsinya adalah membersihkan zat-zat racun atau detoksifikasi jadi hati membantu membersihkan zat-zat racun seperti obat dan alkohol dalam aliran darah selanjutnya hati akan menyerap zat-zat berbahaya tersebut dan menetralkannya dengan cairan empedu yang kelima memproduksi cairan empedu ini adalah fungsi hati yang terkait dengan sistem ekspresi struktur hati nah hati itu adalah organ terbesar dalam tubuh kita beratnya kurang lebih 1,5 sampai 2 kilogram nah letaknya ada di rongga perut bagian kanan atas di bawah tulang rusuk hati hati itu mempunyai dua lobus atau belahan yang besar ini adalah lobus kanan baru yang kecil ini adalah lobus bagian kiri hati menghasilkan cairan empedu yang akan disimpan pada kantong empedu selanjutnya dari kantong empedu di alirkan ke dalam usus 12 jari proses produksi cairan empedu cairan empedu itu berasal dari sel-sel darah merah atau eritrosit yang sudah mati pada hati eritrosit ini akan dirombak menjadi 3 set yang pertama adalah globin yang kedua adalah hemoglobin dan yang ketiga adalah set besi atau FE globin ini adalah bahan untuk membuat asam amino yang selanjutnya akan dibentuk protein bahan dasar protein FE set besi kemudian dialirkan ke sum-sum merah pada tulang untuk membentuk hemoglobin baru dan eritrosit baru yang hemoglobin ini nantinya akan dibentuk zat hemin zat hemin ini adalah bahan dasar dari cairan empedu nah yang tadi hemoglobin menjadi hemin kemudian dirubah menjadi zat warna namanya biliverdin biliverdin ini akan menjadi bilirubin atau getah empedu getah empedu ini akan disalurkan pada usus 12 jari dan usus besar menjadi namanya urobilinogin urobilinogin itu mempunyai dua warna ada yang warna kuning disebut urobilin dan ada yang berwarna coklat namanya sterkobilin yang berwarna kuning ini akan mewarnai urin kita dan yang sterkobilin ini akan mewarnai fesis kita nah kita sekarang bahas tentang kulit ya apa aja sih fungsi kulit fungsi kulit itu yang pertama adalah sebagai pelindung ya untuk melindungi tubuh kita dari sinar matahari dari infeksi bakter dan virus juga bisa juga untuk melindungi dari benturan mekanis selanjutnya kulit berfungsi sebagai regulator suhu dengan cara memproduksi keringat fungsi selanjutnya yaitu penentu warna kulit warna kulit salah satunya ditentukan oleh kandungan melanosit dalam tubuh jika melanositnya banyak maka orangnya berkulit gelap dan kalau melanositnya sedikit maka orangnya berkulit putih selanjutnya kulit berfungsi untuk pembentukan vitamin D selanjutnya kulit berfungsi sebagai alat ekspresi yaitu dengan mengeluarkan keringat nah struktur kulit kulit itu ada dua lapisan ada lapisan epidermis atau kulit ari dan lapisan dermis atau kulit jangat pada dermis itu terdapat ini rambut 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 kulit nah pada rambut ini ada follicle atau akar rambut selain itu dia ada otot penggerak rambut jadi jika udaranya dingin maka otot ini akan berkontraksi ditarik sehingga rambutnya akan berdiri untuk mencari suhu untuk menghangatkan tubuh kalau panas maka otot ini akan memanjang seperti semula pada dermis juga terdapat pembuluh darah baik nadi maupun vena selanjutnya pada rambut ini juga ada kelenjar minyak yang meminyak rambut selanjutnya pada dermis juga terdapat kelenjar keringat kelenjar keringat akan menghasilkan keringat yang akan disalurkan keluar menuju ke pori-pori kulit pada dermis juga terdapat sel-sel sarap sel-sel sarap ini bisa sarap untuk merasa panas dingin sarap sentuhan sarap tekanan dan lain-lain lapisan lapisan kulit epidermis epidermis atau kulit ari itu ada lima lapisannya ada lapisan korneum lapisan lucidum lapisan granulosum lapisan spinosum dan lapisan germinativum kita bahas dulu tentang stratum korneum stratum korneum ini adalah setanduk yang paling luar terdiri dari sel-sel yang tidak mempunyai inti sel dan ini selalu terkelupas bisa jadi kalau kita mandi kita gosok-gosok badan kita keluar daging itu adalah stratum korneum yang sudah mati selanjutnya dibawahnya adalah stratum lucidum stratum lucidum ini tersusun dari sel-sel yang tidak berinti fungsinya untuk mengganti stratum korneum dibawahnya ada stratum granulosum sel-selnya mempunyai inti dan dia mengandung pigment warna kulit bawahnya ada stratum spinosum ini adalah lapisan yang paling keras untuk memperkuat protein dan mencegah infeksi bakteri dan virus terakhir adalah stratum germinativum atau basal pada lapisan ini fungsinya membentuk sel-sel baru untuk sel-sel baru ke arah luar nah proses pengeluaran keringat nah kita misalkan ini ada matahari matahari suacanya panas sekali maka terjadi perubahan suhu pada ruangan dan pada tubuh kita perubahan suhu ini akan memicu atau sebagai rangsang pada otak bagian hipotalamus untuk memerintah kelenjar keringat pada kulit selanjutnya kelenjar keringat ini akan menyerap garam-garam mineral dan urea pada pembuluh darah dan dikeluarkan ke pori-pori kulit sehingga kita dalam posisi keringat selanjutnya selanjutnya bahas tentang kelainan-kelainan pada sistem ekspresi yang pertama kelainan pada hati yaitu hepatitis atau radang hati ini adalah hati yang mengalami hepatitis disebabkan oleh virus dan bisa juga disebabkan oleh kebiasaan mengkonsumsi alkohol dan obat-obatan tertentu juga ada juga penyakit autoimun hebatnya nah hepatitis ini adalah penyakit yang menular selanjutnya penyakit kuning atau jangis penyakit kuning ini hati tidak sempurna atau tidak efektif merubah sel darah merah yang pecah sehingga menjadi bilirubin 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 ini akan menumpuk di dalam darah dan akan menyebar ke seluruh tubuhnya jadi kelihatan kuning pada mata kulitnya juga juga kuku pada kuku nah pada bayi itu biasanya warna kuning pada badannya itu bisa sembuh dengan sendirinya tapi kalau pada orang yang sudah dewasa itu sebagai tanda awal bahwa terjadi ketidak normalan pada hati selanjutnya adalah cirosis atau pengerasan hati ini adalah kerusakan hati kronis jadi ini gambar cirosis ini hati yang sehat jadi terjadi jaringan parut pada hati ini tidak bisa dipulihkan biasanya tanda awalnya itu lemah kurang nafsu makan begitu ya biasanya cirosis ini terjadinya karena sakit hepatitis ini dalam jangka waktu yang lama nanti menjadi cirosis nah penyembuhannya tidak bisa kecuali transplantasi hati nah kelainan pada kulit yang pertama adalah jerawat jerawat ini banyak diderita oleh biasanya pada masa-masa pubertas atau remaja terjadi karena follicle kulit tersumbat minyak dan sel-sel kulit mati yang kedua yaitu eksim atau dermatitis ini gambar eksim gangguan ini ditandai kulit yang kering baru itu gatal dan ruam merah penyebabnya belum diketahui secara pasti cuman ada pendapat bahwa penyebab dari eksim ini bisa karena alergi atau mandi yang terlalu lama bisa juga karena stres baru serosis serosis ini kulit kering ini biasanya ini kalau di kaki itu seperti ini pecah-pecah sampai berdarah tapi kalau di badan biasanya kulitnya itu bersisik orang-orang yang tinggal di daerah dingin lebih sering terkena serosis cara mengatasinya bisa dengan minum yang banyak untuk melembabkan kulit bisa juga dengan memakai pelembab selanjutnya adalah kusta atau lepran ini disebabkan oleh infeksi bakteri mycobacterium lepran nah ditandai dengan rasa lemah dan mati rasa jadi dia tidak merasakan panas dingin lama-lama nanti ini apa lemah gini tulannya seperti itu kadang-kadang bisa terputus juga anak-anak demikian yang bisa ibu sampaikan hari ini terima kasih atas perhatiannya dan kita bertemu lagi pada materi-materi yang selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh